pembuat aplikasi itu kan ada yang trial kemudian kita menggunakan yang trial tersebut ternyata pada saat di render atau di hasil akhirnya itu disimpan di play itu ternyata muncul watermark itu pripon, apakah diperbolehkan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb ya diperbolehkan ya diperbolehkan tidak apa-apa ada watermarknya terima kasih yang penting tidak mengurangi watermark itu kan tidak menghalangi konten keseluruhan hanya ada muncul teks bahwa software itu memang yang digunakan memang masih masa trial oke lanjut silahkan silahkan Bu Eka terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb sebenarnya pertanyaan saya sama dengan sebelumnya kalau misalkan kita menggunakan aplikasi terus muncul watermark itu apa dijenkan misalkan ini membuat video-video animasi menggunakan animaker itu kan muncul di pojok apakah itu diperbolehkan Ibu terima kasih oke oke boleh Ibu boleh bebas kasihan nanti kalau suruh beli nanti gondolan gak apa-apa biar kelihatan orinya gitu ya original gak apa-apa monggo pak selamat ya pak selamat silahkan silahkan ya assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Selan Bangku Amira saran supaya untuk belajar teman-teman kalau bisa seluruh karyanya nanti dijadikan satu sehingga teman-teman bisa belajar satu persatu sehingga untuk menambah pengetahuan kami-kami ini monggo Pak Terun oke pak selamat terima kasih selamat nanti ini ini karena banyak sekali masukan seperti ini jadi nanti akan kita pertimbangkan dengan catatan nanti tidak ada teman-teman bisa menjamin bahwa tidak ada kontroversi ini atas keputusan juri terkait pemenang niatnya adalah memang untuk berbagi untuk saling memberi apa yang sharing gitu ya sharing oke ini nanti akan kita sampaikan ya sami-sami silahkan Bu Yon ya mau tanya Pak untuk pengumpulan karya itu kan dijukniskan dijelaskan untuk pengumpulan karya itu yang perlu dikumpulkan adalah media pembelajarannya dalam arti APK bisa berupa APK yang dalam berupa Android ataupun yang kemudian juga disertai dengan laporan apakah juga perlu untuk pengumpulan karya itu mengumpulkan video untuk seperti tutorial penggunaan karya yang dibuat apa juga diperlu dikumpulkan juga Pak terima kasih terima kasih ya baik Bu yang perlu dikumpulkan itu yang pertama adalah laporan karya sama karya dan juga surat pernyataan kasihan karya seperti yang disampaikan di apa PowerPoint di Amitro tadi juga di nah mengenai video penggunaan atau tutorialnya itu tidak ada permintaan dari kami jadi untuk apa kalau ibu misalkan membuat video tutorialnya kalau memang mau dilampirkan di pengumpulan karya silahkan tidak apa-apa tapi itu tidak menjadi persyaratan di lomba ini kalau itu mau dimasukkan di laporan cukup di ini aja di SS ya di screenshot aplikasinya kan disitu ada dapetan gambar dan sebagainya yang diminta nah itu silahkan dari aplikasinya bisa dimasukkan di laporan jadi kalau untuk video tutorial penggunaannya tidak menjadi persyaratan gitu kira-kira halo ini semakin banyak yang tanya Pak Anton saya kira sudah mau gitu-gitu itu ya ibu-ibu yang tadi ya silahkan dilanjut Pak Harry Pak Harry suasana ya terima kasih Pak Anton Pak Amirah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam untuk ada dua pertanyaan mungkin di laporan itu harus mencantumkan logo seperti logo GCC logo provinsi sama logo instansi mungkin penempatan apa ada ini mungkin template-nya atau mungkin kita bebas untuk memberi logo mempunyai provinsi di mana ataupun mungkin bulan dan lain mungkin yang kedua pembuatan karya itu apa khususnya untuk yang berbasis android itu atau apakah dibatasi dengan kapasitas ya karena semakin mungkin kontennya semakin banyak mungkin ada video ada gambar dan ada animasi itu kan kalau semakin banyak mungkin kapasitas semakin banyak apakah itu dibatasi terima kasih ya terima kasih ya saya ingat saya di Juknis tidak ada Pak untuk pembatasan kuota apa kapasitas ini kapasitas medianya tetapi ya jadangan bisa ini bisa perkirakan kalau sekiranya media itu kalau kapasitasnya itu sudah lebih dari 50 meg itu kan berat sekali Pak makanya kemarin memang disarankan untuk bikin media itu kalau bisa ya satu topik gitu ya satu topik atau satu pertemuan gitu enggak satu buku itu ditumpuk jadi satu sehingga asetasinya banyak sekali nah itu nanti bisa dipertimbangkan kalau semisal memang media itu kemarin memang tidak ada batasan Pak Anton untuk medianya itu kapasitas kalau video itu kalau video juga kayaknya tidak ada Pak kalau video motion grafik hanya waktunya yang dibatasi bukan kapasitasnya sehingga panjang saya kira karena ini orangnya memang sudah hebat-hebat semua sehingga bisa mempertimbangkan sekiranya media itu layak atau idealnya jengan sudah bisa sendiri jadi tidak ada ketentuan tidak apa-apa tapi kalau sudah terlanjur agak besar itu bagaimana Ibu Amir karena jengan video atau Android Pak Android Androidnya berapa kapasitasnya hampir 300 itu kan di draft ditaruh di draft kan linknya Pak kan disitu ada ada videonya mungkin ada di dalam satu videonya diunggang videonya diunggang pakai link di aset di medianya jadinya nanti besar kira-kira dengan install di device yang lain bermasalah enggak Pak kalau enggak ada masalah enggak apa-apa karena biasanya di uninstall lagi enggak masalah cuma kalau media sebesar itu memang perlu diperting kembangkan lagi itu kalau di install di HP-nya anak-anak itu kan juga kurang efektif gitu tapi untuk lomba ini memang tidak ada batasan jadi silahkan selama itu masih bisa di install di HP juri dan panitia tidak ada masalah sehingga memang panjenangan harus menguji coba di beberapa device kalau misalnya nanti ada permasalahan itu mungkin bisa diturunkan lagi kapasitasnya mungkin ada media-media yang sekiranya bisa di unggah di YouTube dulu kemudian dikasih linknya aja itu kan juga bisa Pak tidak harus di upload semua kalau ada medianya apalagi yang berupa video media berupa video tapi di dalam aplikasi Android nah itu memang besar jadinya ya terima kasih Pak Heri sampun Pak bisa di film terima kasih karena itu kan memadu di kita memadu di materinya itu memang harus satu kesatuan beberapa konten jadi mungkin isinya menjadi lebih besar terima kasih terima kasih Pak Heri satu lagi dari Pak Heri tadi di laporan logo provinsi oh ini yang logo ya letak logo Pak Anton barangkali bisa di kayaknya nggak ada posisi nggak ada ketentuan ya yang penting ada boleh di bagian belakang tapi biasanya di bagian pembuka ada terus di sepanjang materi kalau misalnya ada tidak mengganggu konten juga boleh atau di bagian belakang yang penting ada kalau mengenai urutan mana dulu mana dulu Bapak bisa lihat ini di background yang kita gunakan bisa diawali dari provinsi kemudian logo apa logo yang selanjutnya menyesuaikan itu Pak Heri ya oke baik lanjut ke Pak Usman Krofi Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Terima kasih waktunya Pak Anton Bu Amira mau menanyakan terkait ini tentang HTML5 dan Android yang pertama apakah itu HTML5 dan Android nya dua macam artinya bentuk APK dan yang dipublish di web pertama itu yang kedua bagaimana kalau kita memanfaatkan Google site terus di dalamnya berisi materi dan interaktifnya yang diperlukan lalu dibuat versi APK nya jadi APK nya itu buat menuju ke Google site nya itu Pak jadi ada web view nya kayak gitu agar tidak terlalu besar file yang APK nya itu kan jadi gede banget kalau misalkan kayak tadi Pak Heri sampai 300 mega saya rasa aplikasi sepertama itu berat banget di HP saya nah misalkan saya buat itu di hosting sendiri hosting di Google site mohon maaf terus APK nya aplikasinya saya publish di situ APK nya web view ke situ terima kasih Pak terima kasih Pak Usnan sesuai dengan juknis Pak untuk yang penjangan sampaikan tadi itu apakah web dan Android itu dipilih salah satu Pak berbasis web atau Android dengan asumsi materi yang kemarin disampaikan oleh narasumber itu kan bisa dipublish berupa web atau HTML5 atau APK nah itu kita kasih pilihan panjenengan publish nya pakai yang web atau HTML5 atau yang APK nah di juknis itu ada ketentuan tidak termasuk launcher yang jeneng disebutkan tadi itu APK nya yang menuju Google site itu namanya launcher atau shortcut tidak termasuk itu tidak termasuk itu atau kalau Google site itu kan berarti ada engine nya sendiri Pak ada engine yang kita bisa klak klik untuk membuat website seperti WordPress blogspot seperti itu untuk sampai di badge 4 ini sementara ini tidak diperbolehkan seperti itu Pak jadi yang diperbolehkan itu adalah yang aplikasi ya apa ya HTML5 yang memang dipublish dari aplikasi dari aplikasi yang independen seperti SAC kemarin yang disampaikan atau mungkin aplikasi yang lain boleh articulate storyline atau animate CC misalnya itu bisa menyenangkan bisa menggunakan itu ini untuk sementara mungkin tahun depan mungkin akan kita revisi Pak G untuk ketentuan ini karena memang sekarang teknologinya juga semakin meningkat dan keter apa ya keterpakaian untuk galsight kemudian ada CMS dan seterusnya itu juga semakin dampaknya juga bagus gitu nanti insya Allah nanti tahun depan akan kita update lagi supaya itu bisa diakomodir tapi untuk sementara ini masih belum boleh untuk menggunakan launcher tadi tetap disiapkan aja tahun depan kita akan merevisi persyaratan-persyaratan gitu Pak Pak Usnan ya tadi siapa tadi ya Pak Usnan ada lagi pertanyaan belum saya jawab tadi oh ngga saya kira ya sudah gitu ngga Pak Antan kadangkali Pak Antan mau menambahkan ya sama sih Bu sudah cukup cukup itu Pak Rahmadi dari Suri silahkan Pak Rahmadi Pak Rahmadi sorry maaf Pak Rahmadi mongga Pak Rahmadi oh iya terima kasih ya bisa didengar ya halo ya sudah oke maaf terima kasih maaf saya agak terlambat tadi sempat terrempar ini saya untuk pembelajaran IT maaf mungkin bisa diluluskan ya karena saya jujur baru pertama kali untuk mengikuti lomba ini nah ya yang saya yang saya yang ada pada saat itu untuk pembelajaran bebas IT itu saya cuma ingin memperkenalkan media pembelajaran yang sudah sudah lama dipakai di sekolah kami di Gamaliel itu berbasis web itu menggunakan model model ya model ininya dia berbasis linux sih nah apakah bisa nanti kita kita ikutkan atau bagaimana Bapak karena disitu kan kita sudah dari 2012 ya 2012 kita pakai dengan pertimbangan itu nanti bisa diakses siswa dan bisa nanti itu nanti teman-teman guru memasukkan berbagai macam bentuk interaktif media untuk penyampaian pembelajaran bisa video bisa quiz seperti itu atau mungkin saya saya screen jadi itu kita berbasisnya ini menggunakan sistem server dengan IP public jadi dimanapun anak-anak karena itu kita kembangkan pada saat masa pandemi jadi kita desain supaya bisa diakses dimanapun untuk membackup pembelajaran begitu bagaimana kira-kira Pak ya seapun Pak Ramadi ya mungkin itu atau mungkin saya screen contoh contoh ini Moodle saya bisa menangkap maksudnya Pak jadi Pak Ramadi ini mungkin menggunakan LMS Moodle di sekolah jadi kalau LMS Moodle itu kan platform yang besar sangat besar yang kita minta di sini ini adalah media pembelajaran yang terfokus pada konten pembelajaran satu aja minimal itu ada satu perpengkuan gitu Pak nah kalau Moodle ini kan memang platform yang besar itu memfasilitasi banyak kurs atau mata pelajaran sehingga mungkin mungkin kedepannya kita akan perbaiki lagi atau kita akan bikin ini ya ketentuan yang bisa mengakomodir itu tetapi mungkin judulnya sudah media pembelajaran sudah tidak media pembelajaran lagi tapi media pembelajaran yang kita maksud di sini itu adalah media pembelajaran aplikasi pembelajaran yang mengacu pada fokus pada satu konten pembelajaran jadi kalau Moodle itu kan apa ya sistem pengelolaan pembelajaran lebih ke situ meskipun di dalamnya konten banyak media dan seterusnya itu itu agak berbeda Pak dengan yang kita minta di sini kategorinya kalau semisal memang sepertinya memang banyak sekolah yang sudah mengembangkan aplikasi pembelajaran atau sistem manajemen pengelolaan pembelajaran itu nanti boleh lah barangkali nanti kita usulkan menjadi kategori khusus untuk menilai sekolah-sekolah kalau sudah sistem pembelajaran pembelajaran itu sudah basicnya sudah sekolah tidak pribadi karena jenengan pakai model juga pakai domainnya sekolah jadi itu tidak pribadi lagi tapi sudah menyangkut sekolah nah mungkin kedepannya untuk GCC ini juga itu akan kita usulkan sehingga ada kategori tersendiri mungkin yang bisa menilai platform pembelajaran yang digunakan oleh sekolah beda dengan media pembelajaran kalau media pembelajaran ini adalah sarana guru untuk memperbaiki kualitas pembelajarannya sehingga ada peningkatan hasil belajar siswa lebih ke itu memudahkan siswa untuk memahami materi-materi pembelajaran lebih ke situ itu nge Pak Rahmat ada lagi Pak yang mau disampaikan ya jadi ya itu jadi mungkin gak bisa ya untuk itu ya ya sementara ini belum Pak mungkin masih ada waktu Pak Rahmat untuk memperbaiki ya karena tadi juga banyak masukan juga banyak asukan juga yang termasuk Google Site gitu ya WordPress mungkin juga nanti akan kita kategorikan sendiri gitu terima kasih ya soalnya saya mencoba yang kemarin dari yang machine graphic itu ternyata membutuhkan spek spek untuk ini yang cukup besar itu lemot jadi berat sekali tapi kalau panjangan ini kalau panjangan menggunakan kanva gitu Pak ya bisa itu kan bisa jadi video janganan tidak perlu menginstol aplikasi video editor kanva kan bisa kalau janganan kreatif kanva bisa digunakan untuk bikin video motion grafis disitu kan juga banyak animasi animasinya aset-asetnya juga malah banyak sekali itu semua tergantung kreativitas panjangan dan janganan tidak perlu menyediakan laptop yang speknya terlalu besar seperti kalau panjangan menginstol Adobe animate itu ya atau after effect misalnya ya itu gak perlu cukup online bisa pakai browser RAM-nya agak sedikit tinggi gitu ya itu tidak bisa mungkin ini bisa dijadikan pengalaman bahwa untuk membuat video motion grafis itu tidak hanya terlaku ada aplikasi-aplikasi yang besar dan berbayar kanva powerpoint itu juga bisa atau tadi ada yang bisa pakai apa tadi itu yang power apa power tune juga bisa atau apa apa untuk kalau basic web yang kita setor berbentuk video yang apa material video oh videonya ya oke oke videonya terima kasih cukup disitu aja sama-sama terima kasih Pak Ahmad adik go Pak 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 Baidowi silakan Pak Pak Baidowi suara saya bisa didengar jelas jelas sekali Pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bu Amiro dan Pak Anton ada dua pertanyaan Pak Anton ya sama Bu Amiro yang satu di kebetulan saya kan mencoba membuat konten yang menggunakan konstruk konstruk dua ya konstruk dua di laporannya itu apakah di setiap layout itu kan ada event sheet ya Pak Anton ya Bu Amiro ya itu apakah event sheetnya itu dimasukkan di laporan juga itu yang pertama pertanyaan yang pertama yang kedua setelah saya coba ini ya sudah saya coba di DRVTV sama saya jadikan APK dua-duanya berarti cuman kalau DRVTV itu ada tombol-tombol yang kurang responsif itu ya Bu Amiro sama Pak Anton jadi saya mungkin lebih cenderung mungkin ke APK ini yang saya tanyakan adalah teknik pengumpulannya itu apakah file kemudian linknya yang kita laporkan apa betul begitu Bu Amiro sama Pak Anton saya kira itu aja dua pertanyaannya mohon terima kasih Pak Baidowi mohon ke Pak Anton ya kayaknya lebih-lebih pas Bu Amiro ya saya bisa menjawab yang ini Pak ya di APK-nya itu Bapak tinggal upload ke drive kemudian yang dikumpulkan link drive-nya Pak karena di fasilitas untuk upload karya itu tidak ada fasilitas untuk upload file jadi yang diminta adalah upload link-nya gitu Pak jadi silahkan APK-nya nanti Bapak melakukan ke drive dengan akses bisa di-view ya bisa dilihat oleh kami maksudnya oleh juri itu ya Pak ya cukup seperti terima kasih penjelasannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silahkan Baik terima kasih Pak kurang jelas Pak mungkin bisa di kecil suaranya kecil Pak masih kecil Pak suara saya ini sudah agak terdengar Baik 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 Bapak terima kasih izin bertanya Bapak untuk file APK ini Bapak file APK itu kan yang saya kembangkan itu itu kan bisa dikembangkan lewat Adobe Flash terkadang Bapak file APK tersebut pada saat saya kopikan ke HP atau gadget yang lain itu bisa jalan ini juga bisa jalan ini kan harus menyenangkan akhirnya nah ini apa Pak dan sehingga yang ditautkan adalah lingkungnya nah di folder itu semua aset-aset yang berkait dengan media silahkan diunggah dan akan lebih bagus lagi kalau disitu ada ritminya atau ada terangkat dalam bentuk notepad cara instalasinya gitu nah itu bukan lebih bagus lagi yang disampaikan Pak Heru itu bagus hingga Pak mungkin ada petunjuk instalasinya gitu karena bisa jadi nanti paling ada baju memperhatikan aset-aset pendukungnya nah itu kan bisa dibaca untuk instalasinya terima kasih terima kasih dan mohon maafin ini agak penjulian ya maksud saya begini apakah nanti dalam proses periksaan atau mungkin menggunakan laptop kalau misalkan kami untuk adem-adem maksud saya seperti itu apakah boleh hanya di APK tapi versi apa 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 pasti akan melihat nanti mana yang menurut juri itu penting untuk digali nah itu silahkan jadi bebas gitu ya yang penting karyanya itu ada dan bisa dijalankan dengan baik untuk batas maksimumnya bebas bu ya tidak tidak ada tidak ada pak tidak ada terima kasih Bu Amirroh Pak Anton sama-sama Pak mungkin saya menambahkan Bu Amirroh jadi untuk peserta yang lain juga ada yang waktu di ke saya itu menyampaikan saya membuat APK tapi APK itu nanti akan terhubung ke alat nah bagaimana cara saya mengumpulkan jadi seperti yang sudah disampaikan Bu Amirroh tadi mohon nanti di draftnya itu juga tidak diberi catatan ya di draft jadi proses instalasi dalam persyaratan apa yang menjadi syarat supaya aplikasi itu bisa berjalan bisa bisa dinilai oleh juri jadi kalau Bapak Ibu tidak mencantumkan tulisan syarat-syaratnya disitu bisa jadi begitu dicoba oleh juri tidak jalan ya sudah di skip karena Bapak Ibu tidak mencantumkan prosedur penggunaan aplikasinya jadi mohon nanti di pengumpulan karyanya seperti yang kasihnya Pak Heru tadi kan membutuhkan adot air supaya aplikasinya berjalan nasional nah jadi nanti dicantumkan Pak di ritminya termasuk peserta yang APK nanti menunjukkan alat tertentu itu mohon nanti dicantumkan di bagian ritmi salah syaratnya silahkan dilanjut ke Pak Muhammad adakah hilang ini Pak Muhammad saya kira cukup mungkin Pak ini kayaknya sudah tidak ada lagi yang resen masih ada satu ada Pak Muhammad baik terima kasih Bapak izin bertanya ini tadi saya sudah tanya di obrolan mungkin tutup dari pertanyaan yang lain saya kira semua antusias Bapak Ibu di sini Bapak Ibu guru untuk pengumpulan karyanya yang ingin saya tanyakan itu supaya penyemangat ini untuk juara itu apakah ada juara per kategori sendiri-sendiri misalkan yang berbahasa web sendiri terus Android sendiri dan lain-lain atau keseluruhan jadi satu untuk media pembelajaran berbahasa untuk perintian juara seperti yang sudah di keputusan paritia di awal juara itu hanya kita ambil dari perjenjang bukan karya jadi perjenjang SMA SMK jadi SMA kita ambil 5 SMK 5 PKLK 5 jadi kita ambil itu bukan dari kriteria karya yang kita ambil namun mungkin ke depan mungkin bu Amiro banyaknya variasi variasi yang dikumpulkan oleh teman-teman mungkin ya bisa dipertimbangkan untuk ini ya bu Amiro cuman karena kan tidak ada yang berbasis APK tidak ada yang berbasis web tapi kita mengambilnya media pembelajaran berbasis ID dan kategorinya itu kita buat hanya perjenjang sekolah SMA SMK sama DKL begitu Pak Muhammad baik terima kasih Pak ya sama-sama ini Alhamdulillah sudah tidak ada lagi Bu Amiro boleh jadi kita tutup ajang Pak Anton terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya di hari libur ini di weekend ini sudah sangat bersemangat untuk berpartisipasi berdiskusi kami berharap teman-teman untuk segera mengunggah karyanya apabila memang fix silahkan diunggah aja dulu linknya kemudian nanti kalau misalnya ada edit-edit lagi nanti boleh yang penting kita sudah bisa merekap gitu ya teman-teman yang sudah mengunggah itu ada berapa gitu ya itu tetap semangat teman-teman saya berharap teman-teman selalu diberi kesehatan kelancaran kemudahan dalam membuat karya sehingga nanti dapat menghasilkan karya terbaik dan hasil terbaik yang diharapkan dari saya saya mohon maaf secara pribadi apabila ada yang kurang berkenan dan saya lanjutkan semoga Pak Antan barangkali ada yang ingin disampaikan dari saya juga cukup terima kasih Bu Amirah untuk apa-apa yang mengadari ini mudah-mudahan menjadi tambahan penyemangat untuk teman-teman untuk segera upload karya segera aja upload link-nya kemudian kalau mau lakukan perbaikan ya di draft-nya nanti sehingga kami sebagai saya dan Bu Amirah sebagai pejabat itu bisa melihat progres perhubungan karyanya namun untuk kontennya nanti tetap berada di tangan juri Wajah saya kira cukup Bu Amirah dari saya kita terima kasih semuanya dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berakhir pekan selamat dengan keluarga selamat menikmati selamat menikmati